Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat belajar Islam? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Beriman kepada Allah SWT merupakan kewajiban kita sebagai manusia, terutama sebagai umat muslim. Sebagai mana yang dijelaskan dalam rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah SWT. Tetapi tidak serta-merta dengan kita beriman kepada Allah SWT, hidup kita akan bahagia, hidup kita akan terbebas dari berbagai macam masalah dalam menjalani kehidupan. Semakin kita mencoba untuk beriman, maka cobaan dan ujian akan semakin keras menerpa. Hal tersebut Allah berikan, untuk menguji seberapa besar iman kita, seberapa sabar kita menhadapi cobaan yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita meminta, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita mengharap pertolongan dari Allah. Karena hanya Allah lah, zat yang maha perkasa, maha kaya, maha sempurna. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia itu mengira, bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Itulah alasan mengapa semakin kita beriman, semakin besar pula cobaan dan ujian yang Allah berikan. Tetapi yakinlah, Allah tidak akan memberikan cobaan dan ujian, melebihi batas dan kemampuan hambanya. Setelah semua cobaan dan ujian kita lewati, lihatlah apa yang Allah berikan kepada kita. Dan itu pastilah yang terbaik untuk hidup kita yang Allah berikan. Demikian sedikit informasi yang dapat channel Belajar Islam bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.